Assalamualaikum Iya friend Hari ini gue lagi ke tandang kerenak nih friend Biasanya gue tuh kalo siang bersih tuh apalagi panas Gue biasanya ke tandang kerenak tuh bisa 2 atau 3 kali Kenapa friend? Karena gue menjaga kelembapan kandang ternak gue gitu loh Jadi kebetulan kandang ternak gue begini nih friend Ngabak gitu loh tanpa katak Ya kan Jadi kalo siang hari tuh anas bener gitu friend Gue jadi kalo menjaga kelembapan kandang tuh biasanya gue semprot gitu loh Kebetulan di dalam kandang gue ini ada yang lagi nelot Ada yang lagi ngerem ada yang punya anakan juga gitu loh Nah gue mau ngasih tau kalian nih friend Apa aja sih faktor yang mempengaruhi burung tuh biar bertelur Bukan cuma dari indukan atau pola makan aja ya friend Tapi kandang pun harus diperhatikan gitu friend Jadi gini friend Kalo gue nih yang Pertama kali gue mau ternak nih gue perhatiin tuh kandang Biasanya nih yang pertama kali gue perhatiin Sebelum gue masukin indukan ke dalam kandang ternak friend Gue tuh itu dulu Gue semprot pake pembahas mihama gitu loh Kenapa? Biasanya tuh kandang tuh kalo itu suka ada simut Kecoa atau apa lah gitu loh Kemarin tuh gue abis dari rumah temen gue tuh Yang paling gue ngetrek tuh Dia bilang Gue tuh kandang udah jadi nih katanya Terus gue masukin cewek Nggak sampe seminggu maki Katanya kalo gak salah kena semut Nah itu dia friend Maknanya Sebelum kalian mau masukin indukan ke dalam kandang ternak friend Kalian harus semprot dulu tuh Ada lah namanya Kalian dulu lah di kandang itu Di pukang buruk Pasti ada gitu loh Mas mihama Dia bentuknya cair terus disemprot gitu ya Gue biasanya kalo udah disemprot itu Gue diemin selama 2 minggu friend gitu loh Belum gue masukin ya Selama 2 minggu Baru gue diemin Baru gue masukin indukan gitu loh Biar gak bau juga ya Kedua nih friend Jangan lupa nih friend sini Ketekan deh friend Lo harus perhatiin kawat nih friend Ya kawat nih Liat nih Nih kadang Karena sudah terlalu lama ya friend Dia tuh bisa lepas gitu loh Kayak yang di atas atas tuh bisa lepas friend Jadi Jangan sampe nih friend Binyanya nih lepas gitu loh Jangan kasih celak sedikit pun loh Kenapa Kalo ada celak sedikit tuh Itu tikus bisa masuk Bahaya kalo tikus masuk Gue dulu pernah ngalamin gitu loh Apalagi Gitu loh Apalagi Tandang ternak kita ini Di luar rumah ya gitu loh Yang ibaratnya tikus tuh bisa masuk gitu loh Jangan kasih celak Karena sedikit aja Tikus tuh bisa masuk Tikus sekarang jaman Jaman sekarang tuh keren 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 asli deh Gue gak bohong Sedikit aja dia bisa masuk Dan kalo udah masuk ke dalam tandang ternak keren Dia tuh bisa ngacak-ngacak gelodok Dan juga bisa ngehajar indukan Gue pernah ngalamin indukan gue Dihajar Semproa pakinya dan akhirnya mati Dan yang lebih parah dia ngacak-ngacak gelodok gitu loh Itu sangat mengganggu Jangankan tikus itu masuk ke keren ke dalam Dia di keren kayak lewat Begini aja nih kerennya lewat nih Lewat begini aja nih keren Itu kalo indukan lagi ngeram Kadang ganggu keren Dia bisa indukan kita lagi ngeram Dia bisa keluar gitu loh Karena pada malam hari itu Kalo dia sudah bertelur Pasti telur itu lagi dikeram Gitu loh Kalo udah denger tikus pasti dia keluar Dan sangat mengganggu gitu loh Proses pengeraman Kadang-kadang bisa nggak jadi gitu loh Itu Tia-tia sama tikus Jadi kalian harus perhatiin Wah Tuh ya Yang kedua Yang ketiga friend Kalo gue ya Karena di luar Gue pake Itu tuh Yang buat ini Kebun Pohonan tuh Apa namanya ya Apa sih nama itu ya Apa sih Gue lupa Pokoknya kalian tuh harus pake ini nih Nih Dia untuk peredam ya Peredam Peredam panas gitu Dulu gue nggak pake friend Panasnya luar biasa Ini gue sampe lapis dua ya Nih Ini belinya Gue lupa Namanya apa gitu ya Jadi ini belinya di tukang Pohonan Apa ya namanya ya Begok gue ya Pokoknya ada lah Nih Kayak begini Nanti kalo gue inget Gue kasih tau Gue lupa Two hours later Oke friend Gue baru inget Namanya Paranet Jadi Kandang ternak gue nih Di atas ini Gue pake paranet Buat peredam panas Itu friend Jadi kalian kalo yang ternaknya di luar rumah Yang nggak pake atap Jangan lupa ya Pake ini nih Paranet Gue depan juga pake Karena setel matahari Nyorot langsung ya Tapi ini gue pengen Nah Kalian harus Pake paranet Friend Buat peredam panas Gitu friend Solusi gue Buat Kalian yang Mari belajar ternak ya Kandang Jangan lupa Perhatikan Oh iya Satu lagi Di dalam kandang ternak itu Harus Ada Tempat air Buat dia minum Dan Buat dia mandi Kenapa? Karena biasanya Indukan yang Indukan yang Ragi mengerap itu Siang hari Suka Mandi gitu Gak siang hari aja sih Kan Bisa dia sore Jadi Stand by aja Ini gue di Contohnya Stand by aja friend Kayak gini nih Air Kita kan gak tau Dia mau mandinya Kapan kan Jadi stand by-an ya Posisi airnya Gitu loh Dan kalo Kalo pagi Jangan lupa dikurat Gitu loh Dikosongin Dikurat Begitu friend Oke Semoga konten youtube gue Hari ini Bermanfaat ya Keren buat kalian Jangan lupa Cari like Mendel like-nya Oke Tengok Tengok Jangan lupa selamat menikmati